Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala'alihi wa'ashabihi wa'amantabi'ahum bi'ihsani nila ya'umitin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita sampai pada sesi terakhir untuk tema kepemimpinan. Atau nasehat-nasehat untuk para pemimpin. Kalau mengikuti asumsi saya minggu-minggu awal, meskipun istilahnya untuk para pemimpin, sebenarnya nasehat-nasehat ini untuk kita semua. Karena tidak ada orang yang tidak berstatus pemimpin. Setiap orang adalah pemimpin. Kulukum ro'in. Oke, malam hari ini kita akan bertemu beliau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Kaping Sekawan Untuk membantu kita memahami tuntunan-tuntunan bagi para pemimpin dalam tradisi Jawa. Bagi teman-teman yang aktif mengikuti ngaji, pastinya tidak asing lagi dengan beliau. Dulu juga pernah kita angkat beliau ini kita bahas dari aspek moralnya, khususnya dalam Serat Wedo Tomo. Malam ini kita angkat lagi banyak dari serat itu, plus satu tulisan beliau yaitu Serat Tripomo. Jadi kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ini ya, sesuai nama beliau berasal dari Mangkunegaran. Jadi Mangkunegaran ini satu wilayah politik yang terbentuk berdasarkan perjanjian Solotigo. Perjanjian Solotigo itu perjanjian yang ditandatangani di Solotigo setelah terjadinya perlawanan dari Raden Mas Sa'id terhadap Kasunanan. Terhadap Sunan Paku Buwono ketiga, Kasunanan Surakarto. Yang sebelumnya juga sebenarnya sudah pecah karena perjanjian Giyanti, Kasunanan sama Kasultanan. Kasunanan kita kenalnya sekarang di Solo, kalau Kasultanan di Jogja. Itu pun nanti pecah lagi yang Kasunanan ada Mangkunegaran, yang Kasultanan di Jogja nanti ada Pakualaman. Oke, jadi setelah perjanjian Solotigo nanti Raden Mas Sa'id diberi hak yang dikenal dengan wilayah Mangkunegaran. Wilayah Mangkunegaran itu wilayah timur dan selatan, beberapa wilayah selatan. Jadi bagian beberapa bagian kota Surakarto, kemudian Karanganyar, kemudian Wonogiri, Ngawen, Semen, Gunung Kidul, itu dulunya masuk wilayah Mangkunegaran. Nah, kalau pemimpinnya Mangkunegaran ini tidak diberi hak untuk menyandang gelar sunan atau sultan. Tapi gelarnya adalah Pangeran Adipati Aryo. Jadi makanya tadi namanya disingkat KGPAA. KGPAA itu singkatan dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro. Oke, malam hari ini kita beliau ketemu beliau Mangkunegoro yang keempat. Yang nama aslinya adalah Raden Mas Sudiro. Beliau lahir tahun 1811, kemudian dilantik tahun 1853, dan nanti beliau meninggal tahun 1881. Ibunya, ibu beliau itu adalah putri dari Mangkunegoro yang kedua. Jadi berarti beliau ini cucunya Mangkunegoro kedua. Kalau ayahnya, ayahnya ini menantunya Paku Buwono ketiga. Jadi putri dari menantunya Paku Buwono yang ketiga. Jadi beliau masuk cicitnya Paku Buwono. Dan nanti beliau ini sejak kecil diasuh oleh kakeknya. Yaitu Mangkunegoro kedua. Selain seorang raja, adipati, beliau ini juga seorang pujangga. Banyak nulis kitab, banyak nulis serat. Kalau dihitung zaman beliau, dari istana banyak lahir kitab-kitab buku-buku berkualitas. Ada yang mencatat sekitar 42 naskah, termasuk Wedo Tomo dan beberapa komposisi gamelan-gamelan. Oke, malam hari ini kita akan menengok sebagian besar dari serat Wedo Tomo. Meskipun nanti mungkin saya awali beberapa tentang falsafah kepemimpinan Jawa. Sebelum membuka kitab Wedo Tomonya. Baik, itu saja sedikit pengantar, teman-teman. Biar tidak terlalu panjang lebar pengantarnya. Kita mulai ya, kita awali kepemimpinan dan pemimpin dalam tradisi filsafat Jawa. Dan nanti apa nasihat-nasehat yang bisa diambil. Yang bisa kita ambil hikmah, kita ambil manfaatnya. Oke, silahkan. Kalau ada yang menyiapkan apa-apa dulu sebelum kita mulai. Kalau ada yang mau minum, mau selonjoran, mau kelesetan, monggo. Bismillah, kita mulai. Saya awali dari kategori pemimpin Jawa. Jadi dalam tradisi Jawa ada pandangan tentang kategori-kategori pemimpin. Ada pemimpin yang nisto, ada pemimpin matio, ada pemimpin utomo. Ini dari istilahnya teman-teman, mesti ini sudah ngerti ya. Kalau nisto itu nanti diserap dalam bahasa Indonesia jadi nista. Ini pemimpin yang hina. Kenapa disebut nisto? Ya pemimpin yang hanya mikir dirinya sendiri. Sama sekali mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Hanya memikirkan kepentingannya sendiri, keluarganya sendiri, atau kelompoknya sendiri. Kalau ada pemimpin yang karakternya seperti ini, Dalam tradisi Jawa disebut pemimpin yang nisto. Pemimpin yang hina. Nah, maka kita harus hati-hati. Tanggung jawab kepemimpinan itu kan tanggung jawab yang mulia. Tapi kalau kita menjalankannya tidak hati-hati, ya kita akan keluar dari jalur kemuliaan itu bahkan bisa jadi jalan kehinaan. Dalam hidup ini banyak hal-hal yang baik, yang mulia, yang luhur. Tapi begitu kita menyikapinya salah, yang mulia, yang luhur itu sering malah blunder jadi jalan kehinaan kita. Termasuk kepemimpinan. Naik satu level, ada pemimpin kelas Matyo. Pemimpin kelas Matyo ini ya pemimpin yang sebenarnya sudah amanah. Dia menjalankan tugas-tugas kewajiban sebagaimana yang harus dia jalankan. Jadi kalau dia harus melakukan A, ya A sudah dia lakukan. Setelah itu baru dia menuntut haknya. Jadi orang di level Matyo ini tanggung jawab dia laksanakan, ya terus haknya dia tuntut. Hak itu ya kalau hari ini mungkin urusannya sama gaji, urusannya sama imbalan. Kalau dulu mungkin tidak sekedar gaji. Mungkin kalau raja ya punya hak apa, punya hak ini, punya hak itu. Itu pemimpin level Matyo. Kewajiban dijalankan, hak juga dia ambil, dia tuntut. Tidak ada salahnya, omong itu memang haknya. Cuma kategorinya kategori Matyo. Matyo itu ya biasa, secukupnya. Tidak istimewa tapi cukup. Ya nanti kalau kita pada saatnya akan milih pemimpin, semoga tidak milih pemimpin yang nisto. Tapi paling tidak kita pilih pemimpin yang Matyo. Yang tahu kewajibannya, tahu tanggung jawabnya. Meskipun dia juga tidak lupa hak-hak yang bisa dia ambil. Nah yang paling tinggi adalah pemimpin yang utomo. Pemimpin yang utama. Pemimpin yang utama ini ya pemimpin yang menjalankan kewajiban, menjalankan apa yang harus dia jalankan, bahkan dia lebihkan. Dia rela berkorban demi kebahagiaan, demi kesejahteraan, demi keamanan, ketertiban, kemakmuran yang dia pimpin. Tidak terlalu menghitung hak-hak yang bisa diaraih. Ini namanya pemimpin utama. Ini pemimpin unggulan, pemimpin istimewa. Kalau teman-teman melihat ada orang semacam ini, potensial jadi pemimpin yang utama, ya pilihlah. Jangan milih pemimpin yang nisto, tapi minimal pilihlah pemimpin yang matio. Kalau bisa, pilihlah pemimpin yang utama. Jadi dasarnya pemimpin ini dilihat dari, kalau tiga ini kan kelihatan, dilihatnya dari aspek amanah tidaknya. Kalau nisto ini kurang amanah. Kalau matio pas amanahnya, kalau yang utama ini bahkan menambah kebaikan-kebaikan, menambah keutamaan-keutamaan, tidak sekedar yang wajib dia jalankan. Oke. Terus, perlu juga, menurut saya, saya sampaikan kualifikasi-kualifikasi yang dianggap utama bagi seorang pemimpin Jawa. Dari beberapa bacaan, saya simpulkan ideal yang sangat diinginkan dalam tradisi Jawa, seorang pemimpin itu adalah stabilitas moralnya yang pertama. Jadi, stabilitas moral itu dia, kalau bahasa agama, ahlaknya harus tegak dulu. Ini kalau saya simpulkan dari banyak sumber. Di catatan saya ada beberapa istilah yang sering sekali muncul sehubungan dengan moralitas seorang pemimpin ini. Di catatan saya ada lima. Yang pertama, Ojo Gumunan. Yang kedua, Ojo Kagetan. Yang keempat, Ojo Tumeh. Yang ketiga, Ojo Tumeh. Yang keempat, Prasojo. Yang kelima, Manjing Ajur Ajer. Jadi, moralitas pemimpin yang stabil antara lain bisa dilihat dari wataknya pertama, Ojo Gumunan. Ojo Gumunan itu tidak mudah Gumun. Gumun itu kagum dengan sesuatu. Hidup ini sangat dinamis. Kita ketemu banyak peristiwa, tapi tidak usah mudah kagum. Mudah. Wow, kalau pakai bahasamu hari ini. Ada sesuatu yang menurutmu baik sedikit, kamu kagum. Wah, hebat sekali. Wah, luar biasa sekali. Wah, itu namanya Gumunan. Orang yang mudah gumun ini mudah tertipu biasanya. Kayak kita kalau nonton sulap itu loh. Isinya kan serba gumun, serba kagum. waduh kok bisa ya. Wah, kok. Nah, itu gumun. Orang yang gumun biasanya tidak bisa berpikir jernih. Makanya tadi saya bilang kadang mudah tertipu. Para penyulap itu kan memanfaatkan kekaguman kita, kesiapan kita untuk mengagumi sehingga dia terus bikin trik-trik. Nah, dalam hidup banyak yang seperti ini. jadi kita perhatian kita ditarik pada sesuatu hal sementara di bagian yang lain kita ditipu. Maka pemimpin ojo gumunan. Setelah itu ojo kagetan. Mudah terkejut. Mudah heran. Mudah ya kaget. Orang kaget itu orang yang menunjukkan dia tidak siap menerima kenyataan. Kaget. Kok bisa ini terjadi? Kok bisa itu terjadi? Banyak orang gumun, banyak orang kaget waktu ada corona. Gumun dan kaget membuat kita tidak siap menghadapi kenyataan. Membuat pikiran tidak jernih. Maka yuk bareng-bareng nambah ilmu nambah wawasan nambah pengetahuan tentang hidup ini biar wawasan kita luas sehingga tidak gampang gumun tidak gampang kaget. Apapun yang terjadi kita mampu membacanya. Paling tidak kita sikapi itu yuk kalau Allah menghendaki kalau Tuhan memutuskan apapun bisa terjadi. Tidak harus gumun tidak harus kaget. kalau pemimpin gumunan pemimpin kagetan sehingga dia terus tidak bisa berpikir jernih sehingga terus dia mudah ditipu ya yang susah nantinya yang dipimpin juga. Kemudian yang ketiga Ojo Dumeh Ojo Dumeh ini mudahnya diartikan jangan sombong jangan mentang-mentang jangan mentang-mentang jadi pimpinan terus menindas jangan mentang-mentang jadi rakyat terus sakkara PDW tidak mau diatur jangan mentang-mentang itu namanya Ojo Dumeh jangan mentang-mentang kaya terus boros jangan mentang-mentang pinter terus minteri yang lain nah itu dalam konteks Ojo Dumeh pemimpin tidak boleh ngumunan tidak boleh kagetan dan tidak boleh sombong ini kunci dalam jiwa seorang pemimpin kalau pemimpin yang ngumunan kagetan dan sombong ya kepemimpannya tidak akan bagus yang keempat Prasodjo Prasodjo itu sederhana hidup tidak berlebihan sakmatyo sesuai kebutuhan saja tidak bermewah-mewah tapi juga tidak hidup secara demonstratif berkekurangan yang tidak biasa saja secukupnya jadi itu Prasodjo makanya orang yang hidupnya Prasodjo itu kan kadang kita pakai istilah hidup yang bersahaja bersahaja itu yang tidak kelihatan sengsara tapi juga tidak bermewah-mewah secukupnya saja biasa saja itu Prasodjo ini termasuk keutamaan dalam dunia Jawa kemudian yang kelima manjing acur acer manjing acur acer itu acur itu hancur acer itu cair maksudnya apa manjing acur acer itu seorang pemimpin dia harus bisa membaur di tengah masyarakat pemimpin harus bisa nyampur dengan masyarakatnya tidak boleh jadi elit yang menjauh dari masyarakat tidak boleh jadi orang istimewa yang tidak bisa disentuh mau ditemui saja susahnya setengah mati mau ngajak ngobrol ya ngajak ngobrol takut dimarahi takut dihukum mau mendekat saja diusir berarti tidak mancing acur acer menempatkan diri secara berjarak dari masyarakatnya seorang pemimpin diharapkan bisa menyatu dengan masyarakat makanya dalam tradisi Jawa ada istilah Manunggaling Kawula Gusti dari sisi budaya politik pemerintahan Manunggaling Kawula Gusti itu bermakna ketika kehendak rakyat nyambung sama kehendak pemimpinnya atau ketika seorang pemimpin membaur bersama masyarakatnya nah membaur itu istilahnya Mancing Acur Acer Oke jadi jadi Ojo kumunan Ojo kagetan Ojo dumih prasojo Mancing Acur Acer ini untuk pengantar kita memahami dunia kepemimpinan Jawa perhatikan juga kualifikasi pemimpin selain moralnya seorang pemimpin juga dituntut untuk menghidupkan rasa karena ciri nalar Jawa ciri cara hidup Jawa itu ada titik tekan pada dunia batin atau dunia rasa saya ambil contoh teori kecil dari Ki Ageng Surya Mentaram tentang menguasai rasa atau kalau pakai istilah beliau menguasai raus gesang raus gesang itu rasa hidup pemimpin harus punya ini selain moralitas dia harus rasanya hidup rasa itu apa ya kalau dalam dunia ilmiah ya kalau bahasa Indonesia rasa itu agak susah mengepaskannya karena rasa sering dihubungkan dengan makanan tapi rosso semacam intuisi semacam nurani itu hubungannya dengan rosso kalau menurut Ki Ageng Surya Mentara meraus gesang itu paling tidak yang utama ada empat dia akan muncul sebagai orang yang punya rasa hidup kalau punya empat ini yang pertama apa biso rumongso dan ojoru mongso biso ini teman-teman yang jawa mas dinis sering mendengarkan istilah ini bisa rumongso ojoru mongso bisa bisa merasakan dan jangan merasa bisa bisa merasakan itu kalau bahasa ilmiahnya mungkin empatik bisa memposisikan diri kita di posisinya orang lain sehingga kita bisa membayangkan rasa yang dia rasakan sekarang seandainya dalam situasi pandemi ini aku adalah dia yang sedang terkena virus corona mestinya aku panik luar biasa mestinya aku gelisah meskinya aku mungkin ada rasa takutnya menulari orang lain itu namanya biso rumongso jadi terus lahirnya apa kita sayang kita berempati pada yang mengalami kita turut merasakan jadi biso rumongso pemimpin harus bisa begitu perspektifnya pemimpin harusnya perspektifnya yang dipimpin seandainya aku rakyat yang sekarang cari makan susah yang di PHK yang tokonya tutup yang jadi korban corona dan seterusnya pemimpin harus bisa mengempati memposisikan dirinya di posisinya rakyat ini namanya biso rumongso sehingga nanti keputusan keputusan yang diambil kebijakan kebijakan yang diambil kebijakan yang empatik berpihak pada rakyat bukan kebijakan yang perspektifnya dirinya sendiri visi dan keinginan keinginan pribadinya tapi visi dan keinginan yang dia pimpin itu namanya biso rumongso kebalikannya rumongso biso rumongso biso ini orangnya tidak bisa empatik dia dia merasa kebenaran itu adanya hanya dalam dirinya saja akhirnya merasa sombong menganggap orang lain semua harus ikut kebenarannya ini orang yang rumongso biso padahal mungkin dia tidak terlalu mampu tapi menganggap dirinya mampu itu rumongso merasa bisa maka pemimpin harus biso rumongso dan tidak rumongso biso orang yang rumongso biso itu adalah orang yang tidak mau belajar terus yang kedua untuk menguasai rawas kesang butuh angrosowani angrosowani itu punya rasa keberanian kalau dalam ilmu akhlak harus punya syatjaah berani memulai berani mengakhiri berani belajar berani salah berani keliru berani berjuang berani orang hidup kalau tidak punya rasa berani dia tidak akan bergerak dia akan cari sudut aman hidupnya dia akan berlindung dibalik zona nyaman kesehariannya ini ciri orang yang tidak angrosowani kalau pemimpin tidak punya keberanian yoh yang dipimpin pada akhirnya akan merosot tidak bisa maju kepemimpinannya tidak membawa perubahan apa-apa orang perubahan itu kan butuh keberanian maka seorang pemimpin harus berani melakukan inovasi inovasi terobosan terobosan tidak takut dengan resikonya kalau takut dengan resikonya ya tidak jalan-jalan berarti dia tidak angrosowani tidak berani kemudian seorang pemimpin juga harus angrosokleru berani merasa mengakui bahwa dirinya salah kalau memang salah jadi manusia itu sangat wajar kalau dia punya kesalahan atau melakukan kesalahan justru tidak manusiawi kalau orang menganggap dirinya benar terus sekali-sekali orang itu pasti punya salah nah manusia yang utama itu punya angrosokleru dia sadar dan mau ngaku kalau pas dia salah orang yang tidak punya angrosokleru ini nanti jadi orang yang tidak bisa jadi lebih baik hidupnya statis hidup kita itu jadi lebih baik kan ketika yang salah-salah kita luruskan yang salah-salah kita benerkan cuma kalau tidak mau ngaku salah ya tidak akan berkembang mandek jadi angrosowani sama angrosokleru itu rasa yang harus hidup dalam diri kita karena kalau tidak kita tidak akan jadi lebih baik dan yang keempat bener tur pener jadi untuk menghidupkan raus kesang ya kita harus ada di ranah kebenaran dan kepeneran jadi dalam budaya Jawa ada beda antara bener dan pener pener itu kebenaran yang diterapkan pas dalam ruang dan waktunya konteksnya sesuai kadang-kadang ada kebenaran tapi tidak kepeneran benar tapi tidak pener sering saya ilustrasikan kan benar tapi tidak pener misalnya kamu punya teman kurus terus panggil halo cungkring apa dulu saya ada itu panggilnya halo triplek atau itu berarti kamu benar dia kurus kamu anggap dia koyok triplek tapi tidak pener membuat dia sakit hati jadi kebenaran harus diungkapkan secara benar dengan jalan yang benar pada ruang waktu dan situasi yang benar baru dia disebut pener oke kalau teman-teman ngikuti diskusi kadang-kadang di tv-tv itu banyak orang bertukar kebenaran bertukar kebenaran itu ini ngomong A ini ngomong B kedengarannya beda-beda tapi kok kadang-kadang kita bingung ini kok benar semua kalau diukur dari benar mungkin bisa benar semua tapi benar beda lagi benar itu pas tidak dia kalau digunakan cocok tidak untuk situasinya itu namanya penar nah ini kualifikasi pemimpin selain moralitasnya harus tegak dia tidak boleh jadi kayak batu rasanya harus hidup menguasai raus kesang oke ah saya masih ada yang saya bawa ini untuk perkenalan saja mungkin kapan-kapan kita bahas lebih detail jalan kepemimpinan yang saya ambil dari Serat Romo Jarwo karya Raden Ngabai Yosotipuro yang dikenal sebagai Astobroto Astobroto ini sebenarnya mengambil dari kisah Ramayana yang ditulis oleh Resi Walmiki jadi Astobroto ini nasihatnya Rama kepada adiknya Barata sewaktu mau meninggalkan kerajaan Ngayut Dio dan juga dinasehatkan kembali oleh Rama kepada adiknya Rahwana Gunawan Wibisono setelah tewasnya Rahwana dan dia akan menggantikan jadi Raja di Ngalengko nah Astobroto ini kalau di Naskah Ramayana nya Walmiki itu ada delapan jalan yang disimpulkan dengan benda-benda alam seperti matahari rembulan dan juga dengan Dewa-Dewanya kalau dalam serat Romo Jarwo kalangan Raden Ngabai Yosotiburo Astobroto itu delapan jalan kepemimpinan dengan simbol-simbol alam jadi seorang pemimpin itu harus berperilaku seperti perilakunya alam semesta kita lihat ya disebut Asto Asto itu delapan ini untuk tambahan pengetahuan sebelum masuk ke Wedotomo ternyata kita belum masuk ke kitabnya Mangkun Negoro Kabingskawan ini masih kita temui dulu Raden Ngabai Yosotiburo nah pemimpin itu pertama-tama harus ambeging lintang mengikuti jalannya bintang bintang itu kan simbol yang pertama dia adalah pedoman petunjuk maka pemimpin harus bisa jadi teladan bagi masyarakatnya jadi dia harus menjadi contoh orang masyarakat kalau ingin cari pedoman cari contoh ideal harus melihat pemimpinnya maka pemimpin harus bisa jadi teladan ini namanya jalan bintang ambeging lintang kemudian ambeging surya seorang pemimpin harus menempuh jalannya matahari matahari itu apa matahari adalah simbol keadilan dan kekuatan matahari itu memberikan energinya memberikan kekuatannya kepada kita sekaligus adil matahari tidak milih-milih siapa yang diberi cahaya siapa yang tidak semuanya diberi kalau ada yang tidak kebahagiaan cahaya mungkin karena memang dia sendiri menutupi dirinya atau ketutup apa sehingga cahayanya tidak nyampe pemimpin harus berusaha menjalani lakunya matahari adil dan memberi kekuatan kemudian seorang pemimpin juga harus ambeking rembulan jadi mengikuti jalannya rembulan apa sih rembulan itu rembulan adalah simbol penerangan dalam kegelapan jadi pemimpin punya tugas untuk menerangi masyarakatnya mencerdaskan masyarakatnya mencerahkan masyarakatnya nah ini laku dari simbol rembulan kemudian pemimpin juga harus menjalani lakunya angin ambeking angin apa maksudnya pemimpin harus memberi solusi dan memberi kesejukan kepada rakyatnya sebagaimana yang dilakukan angin angin itu kan memberi kesejukan memberi ke apa kedingin kan angin itu kalau menerpa kita jadi simbol sejuk dan solusi solusi itu berarti jalan keluar angin itu kan susah ditangkap susah dicegah lubang sedikit saja dia bisa keluar nah ini simbol dari pemimpin harus mampu mencari solusi tidak boleh menyerah tidak boleh mengeluh saja nah terus pemimpin harus juga menempuh jalannya mendung ambeking mendung mendung itu berwibawa tapi tidak menakutkan nanti mendung juga akan berubah jadi hujan dan memberi anugrah yang menyenangkan maka seorang pemimpin harus punya wibawa meskipun tidak melahirkan rasa takut tapi melahirkan rasa hormat dan juga nantinya dia akan memberikan anugrah kepada semuanya secara merata kalau mendung kan melalui hujan terus pemimpin juga harus menempuh jalan api ambeking geni apa maksudnya mampu memerantas kejahatan mampu menegakkan hukum itulah api kalau salah ya dibasmi kalau menyusahkan ya disingkirkan ya itu jalannya api ambeking geni pemimpin juga harus ambeking banyu atau ambeking samudera simbol dari keluasan kesabaran dan kesiapan menampung segala hal jadi pemimpin harus bisa ngomong semua rakyatnya menampung berbagai permasalahan rakyatnya sebagaimana laut dia akan jadi muara terakhirnya semua aliran air sungai sungai semuanya kesana dan dia siap menampung apapun yang datang apapun yang hadir dia luas tangguh dan sabar nah itu simbol samudera atau air dan pemimpin harus juga menempuh jalan bumi ambeking apa yang dimaksud bumi dia kuat tangguh meskipun diinjak meskipun apa manusia angkara murka diatasnya dia sanggup menanggung plus dia memberikan selalu kesejahteraan pada orang-orang yang ada diatasnya itu bumi jadi kuat tangguh dan memberikan kesejahteraan jadi dalam astobroto ini pemimpin harus bisa seperti bintang seperti matahari seperti rembulan seperti angin seperti mendung seperti api seperti air atau samudera dan juga seperti bumi dengan segala karakternya masing-masing inilah astobroto jadi jalan kepemimpinan versi serat romo jarwo baik eh ternyata masih ada lagi saya membawa dari ronggo warsito serat paromo yugo kewajiban seorang pemimpin kewajiban seorang pemimpin itu ada delapan menurut ronggo warsito delapan itu apa hanguripi hangrungkepi hangruat hanoto hamengkoni hangayomi hangurupi hamemayu oh ini istilah istilahnya khas ya dari seorang pujangga ini mohon maaf teman-teman yang dari luar jawa ini mesti ini agak roaming tapi tidak apa-apa saya jelaskan satu-satu yang pertama hanguripi dari kata dasar urip jadi pemimpin harus bisa mewujudkan kehidupan yang layak bagi rakyat yang dipimpin dia harus selalu mendorong tercapainya kehidupan yang layak itu namanya hanguripi yang kedua hangrungkepi hangrungkepi itu seorang pemimpin harus berani berkorban tidak cari selamat sendiri tidak cari enak sendiri tidak hanya menuntut haknya bahkan dia harus berani berkorban untuk yang dia pimpin itu namanya hangrungkepi yang ketiga seorang pemimpin harus hangruat hangruat itu mampu memberantas masalah menyelesaikan konflik menyelesaikan problem itu namanya hangruat kemudian hanoto kalau ini mudah ya pemimpin harus bisa mengatur harus bisa menata membuat tertib kemudian hamengkoni memangku momong memberi bingkai agar masyarakat yang dia pimpin rukun bersatu itu namanya hamengkoni jadi menata memangku hangayomi hangayomi ini memberi perlindungan kemudian hangurupi dari kata dasar urup nyala berarti apa pemimpin harus bisa menyalakan rakyatnya membangkitkan semangat rakyatnya masyarakatnya yang dia pimpin itu namanya hangurupi dan yang terakhir hamemayu hamemayu ini maksudnya seorang pemimpin harus bisa menjaga harmoni menjaga ketentraman rakyatnya ini silahkan dicek diserat paromoyugo karya raden ngabeyi ronggo warsito dharmanya pemimpin adalah hanguripi hangrungkepi hangruat hangoto hamengkoni hangayomi hangurupi hamemayu menghidupkan berani berkorban mengatasi masalah menata memangku mengayomi membangkitkan semangat dan menjaga harmoni itulah ciri pemimpin yang ideal baik teman-teman ini pengantarannya panjang lebar sekali tapi memang saya sengaja paling tidak bagi yang tertarik selanjutnya itu kan di atas tadi saya cuplik sedikit-sedikit dari kiageng surunya mentaram dari raden ngabeyo sotipuro dari ronggo warsito nah yang tertarik ya monggo digali sendiri dicari sendiri ya yuk apalagi yang mudah-mudah jangan sampai khazanah-khazanah lama yang luar biasa seperti ini terlewatkan oleh kita kalau terlewatkan di era kita pasti anak cucu kita tidak sekedar terlewatkan tapi hilang kalau hilang emang-emang atau tidak hilang sih cuma tinggal catatan-catatan jadi museum saja kita belajar kemana-mana tapi melupakan khazanah sendiri makanya sering orang itu kalau membuka khazanah-khazanah lama itu kaget-kaget sendiri kok bagus ya kok ada ya itu menunjukkan bahwa selama ini kita tidak terlalu peduli dengan khazanah-khazanah keutamaan semacam ini oke sekarang kita buka tema utama kita yaitu dari serat wedo tomo karya kanjeng kusti pangeran adipati aryo mangkunegoro kaping sekawan jadi serat wedo tomo ini isinya moral pendidikan dengan beberapa aksentuasi ajaran islam di dalamnya kemudian terdiri dari sekitar seratus bahit atau seratus pupuh yang terbagi dalam lima lagu yaitu pangkur sinom pucung gambuh dan kinanti isinya serat ini sebagian besar falsafah hidup kalau dari sisi isinya sebenarnya ini dimaksudkan oleh mangkun gorokabeng sekawan untuk menasehati putra putri beliau anak-anak muda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinannya jadi kalau mau jujur sebenarnya serat wedo tomo itu semuanya ajaran untuk seorang pemimpin atau calon pemimpin oke cuma malam hari ini tidak mungkin kita buka semua saya ringkas ringkas kemudian saya kutip sedikit sedikit paling tidak sudah kelihatan yang diinginkan lebih detailnya lagi teman-teman yang mendalami sepokoknya rumusnya itu ngaji kita ini karena tidak mungkin kita mengaji detail satu-satu siap tema satu nanti bisa-bisa satu kitab kita setengah tahun sendiri jadi sengaja biar teman-teman tidak bosan kan saya selalu nyuklek sedikit sedikit kalau sudah tertarik silahkan didalami karena sudah tertarik kan biasanya lebih nyaman lebih enak mendalaminya baik dari serat wedo tomo kita buka saya ringkeskan dulu tentang etikanya ini berarti etika untuk seorang pemimpin yang pertama eling lan waspodo eling itu ingat waspodo itu hati-hati ini hampir ada di semua karya moral para pujangga jawa lama istilah eling lan waspodo ini jadi kalau mau diterjemahkan secara lebih bebas eling itu biasanya arahnya vertikal kepada Tuhan kepada Allah kepada penguasa sejati jangan lupa bahwa dia selalu hadir selalu menemani kita dan waspodo waspodo itu kesadaran akan sekeliling kita kalau eling itu vertikal kalau waspodo itu horizontal waspodo itu bisa berhubungan dengan alam bisa berhubungan dengan sesama manusia dengan teman dengan lingkungan sekeliling itu waspodo selalu bacalah pahamilah itu untuk lingkungan sekeliling kalau yang ke atas itu eling eling itu selalu zikir selalu ingat akan kehadiran pemimpin yang selamat adalah pemimpin yang eling lan waspodo kepada Tuhan dia ingat kepada sesama dan sekitar dia waspada oke terus yang kedua kenapa orang harus eling lan waspodo karena jangan sampai orang itu atetombo yanwis buce atetombo yanwis buce itu berobat kalau sudah terluka jadi orang yang tidak eling dan tidak waspodo itu mudah jatuh mudah terluka mungkin dibohongi orang mungkin jatuh karena polahnya sendiri mungkin diprank orang macam-macam nah atetombo yanwis buce kalau kita tidak eling dan waspodo ya kemungkinan kita bolak-balik jatuh kalau bolak-balik jatuh kan kita terus berobat kalau sudah begini ya meskipun orang punya pengetahuan katanya mangkun negoro kaping sekawan tidak ada gunanya jadilah orang yang selalu eling uang waspodo jangan sampai atetombo yanwis buce orang yang tidak eling tidak waspodo akan sering jatuh sering kecewa sering tertipu sesudah itu dia harus mencari obatnya dia harus mencari penawarnya dia harus bangkit lagi ini kan seperti orang buang-buang waktu sudah sejak awal eling dan waspodo hati-hati dan waspada ingatlah kepada yang di atas dan waspada terhadap apa yang berjalan terjadi di sekitar sehingga tidak salah langkah tidak salah mengambil kebijakan tentu saja kuncinya bisa eling dan waspodo itu cuma satu yaitu ilmu kunci pertama seorang pemimpin eling lan waspodo yang kedua etika pemimpin itu jadi hindarilah sifat-sifat angkara dan perbuatan nista ini pasti ya seorang pemimpin harus menyingkiri segala sifat angkara murka dan perilaku-perilaku yang rendah perilaku-perilaku yang nista di baik yang sama dijelaskan apa sih angkara itu antara lain ini antara lain ya karpe karme anguwus uwus uwo setan ono mung janji nemuring-muring jadi sukanya menjanji maki isinya tidak ada bisanya cuma marah-marah jadi begitu tidak cocok marah begitu tidak cocok marah siapa saja dimarahi kalau tidak sesuai dengan keinginannya nah itu namanya sifat angkoro tidak jelas ini marah karena apa tujuannya apa isinya apa solusinya bagaimana tidak jelas yang penting marah karena tidak cocok sama keinginannya nah ini termasuk sifat angkara pemimpin tidak boleh punya sifat angkara dan juga perbuatannya nista selain iling yang waspodo hindari sifat-sifat angkoro murgo dan juga perbuatan nisto itu yang kedua yang ketiga pemimpin itu jangan sampai bertindak kurang sopan santun sehingga memalukan atau dalam istilah diserat wedo tomo gonyak ganyuk ngeling semi tidak sopan dan memalukan kalau ini urusannya adab kemudian juga tidak boleh ngugu karpe prionggo semaunya sendiri tidak bisa diatur nah ini juga tidak boleh secara adab dia tidak boleh bikin malu kemudian tidak boleh ingin menang sendiri kemudian dia juga harus mampu menempatkan diri traping anggo niro dan mematuhi aturan angger ugering ke prabon ini seorang pemimpin secara adab harus bagus secara hukum harus bagus secara susila harus bagus secara sosial juga harus bagus jangan konyak ganyuk angling semi ngugu karpe priong harus bisa traping anggo niro dan angger ugering ke prabon pemimpin jangan tidak sopan dan membuat malu pemimpin jangan semaunya sendiri pemimpin harus dapat menempatkan diri dan mematuhi aturan kalau pemimpin sendiri melanggar aturan kalau pemimpin tidak bisa menempatkan diri kalau pemimpin otoriter semaunya sendiri kalau pemimpin tidak tahu sopan santun bikin malu saja berarti dia tidak layak jadi pemimpin harus belajar lagi jadi pemimpin yang baik terus ada lagi pemimpin itu ini kalau berhadapan dengan orang lain secara sosial dia harus bangkit acur acer tadi sudah dijelaskan di depan acur acer itu mampu membaur bisa bergaul dengan siapa saja tidak sekedar orang yang dia sukai saja tidak sekedar kelompoknya saja tapi dia bisa berbaur dengan siapa saja bangkit acur acer pandai bergaul dengan berbagai kalangan kemudian pemimpin itu mengenai dia singlian jadi selalu menyenangkan hatinya orang lain mampu momong orang momong itu kan ya kadang tidak cocok sama yang dimomong tapi dia tetap bisa menyenangkan yang dimomong mengenai tiasing lian meskipun mungkin pendapatnya berbeda dengan yang dia pimpin dengan beberapa yang dia pimpin tapi tetap dia fokus untuk menyenangkan membahagiakan yang dia pimpin bahkan ada ilustrasi dan bisa membusui ujaring jelmi kadang 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 wala pura pura bodoh jadi pemimpin diantara pemimpin yang utama itu sukanya membahagiakan menyenangkan yang dia pimpin sampai kadang kadang pura pura bodoh biar yang dia pimpin seneng kita itu kan begitu kadang kadang punya rasa khasut punya rasa iri kalau sudah tidak suka orang lain yang diinginkan itu yang kita iri itu biar jelek terus biar rusak biar jatuh biar keliru nah termasuk terhadap pemimpin nah pemimpin ini yang punya tanggung jawab ngerti bener ada banyak orang seperti itu yang dia pimpin sehingga untuk membahagiakan mereka kadang kadang pura bodoh pura pura tidak ngerti sehingga orang-orang yang dia pimpin itu tidak merasa terlalu jauh tidak merasa terlalu minder tidak merasa terlalu rendah orang yang bijaksana menghadapi orang dungu dengan cara sinamun ing samudun dengan cara yang halus tapi tetap baik sesatun ing adu manis jadi pemimpin itu membaur dengan masyarakat tidak sekedar membaur tapi membahagiakan mengenai diasing lian jangan hanya nyampur jangan hanya belusuan tapi hasilnya harus tetap membahagiakan menyenangkan bahkan kadang-kadang harus menurunkan levelnya sebenarnya ngerti kadang-kadang pura-pura tidak ngerti biar rakyatnya yang ngomong sendiri dan merasa mereka bisa kadang-kadang tahu tapi pura-pura tidak tahu jika menanggapi segala sesuatu dengan halus tidak menjatuhkan ini pemimpin yang baik ini bisa jadi tips untuk teman-teman para calon pemimpin terus nah pemimpin juga jangan niru perilaku orang bodoh perilaku orang jahat perilaku orang jelek jangan ngandar-randar angen dukur kandane norakapra jangan berperilaku seperti orang yang dungu yang bualannya tidak karuan dan tidak masuk akal jadi disini ada nasihat untuk para pemimpin jangan ngomong besar jangan ngomong tidak karu-karuan seperti orang dungu jangan banyak membual ngomong yang jelas-jelas saja ngomong yang masuk akal saja kalau memang belum paham jangan ngomong kalau memang belum yakin belum pasti jangan dijelaskan dulu jangan ngandar-ngandar angen dukur kandane orakapra karena kadang-kadang orang ngomong itu termasuk pemimpin ingin menunjukkan bahwa dia pinter ingin menunjukkan bahwa dia hebat ingin menunjukkan bahwa dia jago itu kalau tidak nyambung sama kenyataannya malah menjatuhkan dirinya saja malah membuat dia kelihatan jelek kalau memang belum jelas belum tegas belum paham ya diam dulu jangan seperti orang dungu orang dungu itu suka sombong anggung gumrung dan ingin dipuji setiap hari ugungan setino dino jadi cirinya kalau ingin tahu orang dungu itu seperti apa katanya orang dungu itu suka sombong atau anggung gumrung dan ingin dipuji setiap hari ugungan setino dino nah ayo diantara kita ayo insrobeksi ya hari ini mungkin sedikit banyak diantara kita mungkin termasuk saya kejangkitan penyakit ini ingin dipuji setiap hari menganggap dirinya penting menganggap dirinya besar buktinya banyak kalau teman-teman habis posting apa kan senengnya luar biasa kalau orang berlomba-lomba muji berlomba-lomba ngelike berlomba-lomba memberi komentar bagus berlomba-lomba memberi jempol berlomba-lomba nulis mantap itu kan kita senengnya luar biasa padahal mungkin orang yang nulis itu ya basa-basi temenmu yang memuji kamu mantap itu ya cuma copy paste dari emoticon mantap yang lain tidak sungguh-sungguh ingin muji tapi kita sudah terlanjur merasa besar merasa penting ugungan setino-tino kita hari ini budaya kita budaya online budaya medsos kita adalah budaya yang ingin dipuji sehari-hari tiap hari kita ngejar viral demi viral dan buktinya viral adalah banyak orang ngeser banyak orang jempol banyak orang like sehingga kalau ada satu orang saja mengkritik kita gelisahnya luar biasa kalau ada jempol terbalik satu kita penasaran sekali salahnya dimana ini jeleknya apa kok ada yang jempol terbalik satu itu menunjukkan sebenarnya kita menganggap diri kita besar menganggap diri kita penting sehingga orang harus bilang kita bagus bilang kita baik bilang kita penting begitu ada yang ngomong sebaliknya atau tidak cocok dengan keinginan kita kita terus gelisah luar biasa oke jadi itu etika pemimpin nah orang yang kurang pengetahuan tapi sombong itu bisa dilihat kalau dia bertutur kata katanya zamanku negoro kapeng sekawan orang yang pengetahuannya sedikit tapi sombong itu kalau ngomong biasanya lumuh asor kudu unggul tidak mau kalah harus menang kemudian sumengah sesongaran sumengah sesongaran itu suka meremehkan orang lain jadi dinasehati oleh mangku negoro kapeng sekawan jangan sombong jangan sempit dirinya orang sombong dan sempit itu apa kalau ngomong tidak mau kalah kemudian meremehkan orang lain menganggap orang lain rendah semua di bawah dia semua kemudian kalau ada yang berbeda dianggap levelnya di bawah dia kalau ada yang kritik cepat-cepat dia ingin bales ingin membantah bahkan ingin debat ingin berbantah nah ini sebenarnya menunjukkan orang yang pengetahuannya belum luas tapi sudah merasa besar kadang-kadang kita kan kalau ada yang kritik dikit apa aja ayo kita ketemu dimana ayo ya meskipun tidak selalu ngajak tawuran saya jelaskan kalau berani datang saja jangan online itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita juga sempit pengetahuannya orang punya pendapat berbeda kan tidak masalah orang punya pandangan berbeda kan tidak masalah bahkan kalau orang yang pengetahuannya luas dia tahu konteks omongan yang mengkritik dia oh iya orang ini ngomongnya begitu karena dia alirannya ini cara berfikirnya begini yuk pantas dia komentarnya begitu oh iya orang ini pakai mashab ini sehingga dia tidak cocok sama ini tidak masalah itu luas tapi kalau ada orang yang mengkritik kita dan menurut kita itu kritik tidak berdasar kritik yang picik kritik yang sempit dan kita melakukan hal yang sama meremehkan dia orang yang ngomong kayak gitu itu orang yang ngomong kayak gitu itu orang yang tidak pernah membaca buku orang yang tidak pernah itu sebenarnya kita ada di level di frekuensi yang sama dengan dia kita termasuk lumuh asor kudu unggul kita merasa jadi orang yang harus menang tidak boleh kalah dan sumengah sesongaran menganggap orang lain itu serba rendah di bawah kita jadi dari serat wedo tomo tadi kalau mau diringkes pemimpin itu harus selalu ingat dan waspada ingat ke atas waspada ke sekitar kemudian pemimpin itu harus menghindari semua perbuatan yang hina kemudian pemimpin itu harus menjaga adab dan sopan santunnya kemudian pemimpin itu harus membaur dengan yang dipimpin dan kehadirannya membahagiakan kemudian pemimpin itu tidak boleh sombong dan mentang mentang merasa benar terus tidak bisa disalahkan nah ini etika yang bisa dimanfaatkan oleh pemimpin yang diambil dari serat wedo tomo oke sekarang kita lanjutkan perilaku ideal contoh ideal pemimpin dari serat wedo tomo jadi di serat wedo tomo itu disebut seorang tokoh pemimpin yang diidolakan yaitu panembahan senopati pendiri mataram islam apa yang membuat beliau ini istimewa menurutkan jengkusti pangeran adipati aryo mangkunegoro kaping sekawan ini kita lihat ya dari sinom contohlah perilaku utama saya langsung menerjemah ke bahasa indonesianya tidak saya tampilkan versi aslinya jadi biar teman-teman bisa langsung paham yang tertarik ini sebenarnya formatnya format tembang jadi bisa dilakukan tapi kita bawa maknanya saja artinya saja dalam bahasa indonesia jadi contohlah perilaku utama bagi manusia nusantara orang besar dari Ngeksigondo Ngeksigondo itu Mataram panembahan senopati yang tekun mengurangi hawa nafsu dengan jalan prihatin serta siang malam selalu berkarya membuat hati tentram bagi sesama pemimpin ideal itu pemimpin yang pertama-tama tekun berarti dia serius menjalankan kewajipannya sebagai pemimpin tidak itu saja dia juga melakukan tirakat mengurangi hawa nafsu dengan jalan prihatin aspek lahiriyahnya serius bekerja menjalani kewajipannya sebagai pemimpin aspek batinnya dia serius melakukan laku prihatin atau tirakat siang malam selalu berkarya kalau kita punya pemimpin yang semacam ini akan membuat hati tentram nyaman pemimpin yang serius tekun bekerja sekaligus pemimpin yang mampu mengelola dirinya dengan laku prihatin mengontrol hawa nafsu dan ini tampak pada penembahan xenopati jadi penembahan xenopati ini kan terkenal suka tirakatan sejak muda dan dia akhirnya sukses mendirikan mataram islam kerajaan islam yang besar yang bahkan mungkin nyalip pendahulunya yaitu pajang meskipun beliau ini aslinya kan anak angkatnya sultan hadiwi joyo dari pajang tapi karena lagunya yang luar biasa sehingga dia sukses dan dapat kepercayaan dari rakyat setelah membuka alas mentau kemudian mampu membangun secara luar biasa nyanyi pajang sehingga nanti berdirilah mataram islam terus nah apalagi karakter seorang penembahan xenopati dalam setiap pergaulan membangun sikap tahu diri setiap ada kesempatan di saat waktu longgar mengembara untuk bertapa menggapai cita-cita hati hanyut dalam kehendingan kalbu senantiasa menjaga hati untuk prihatin dengan tekat kuat membatasi makan dan tidur jadi pemimpin kalau versinya sedat wedo tomo yang utama itu punya beberapa karakter yang pertama kalau bergaul bertemu siapa saja sikap yang dikedepankan adalah tahu diri demi menjaga harga diri ifah atau muru'ah kalau dalam bahasanya ilmu akhlak jadi bisa menempatkan diri di hadapan orang lain iya tidak terlalu minder juga tidak sombong selalu sikapnya pas tidak merendah rendahkan dirinya juga tidak membesar besarkan dirinya itu namanya tahu diri ngerti posisiku dimana orang yang tahu diri ini enak dalam bergaul oh kalian kalau bergaul dengan teman yang tahu diri itu enak tidak perlu diingatkan tidak perlu sering-sering ditegur dia ngerti sendiri apa yang boleh apa yang tidak boleh apa tanggung jawabnya dalam pertemanan kemudian begitu ada waktu longgar bertapa kalau ini pandemban senopati kalau kita mungkin yustirakat di level kita kalau beliau mungkin nyepi uzla membersihkan hati menjernihkan kalbu kalau kita yuk versi kita lah monggo teman-teman semampunya jangan ada waktu longgar yang sia-sia apalagi ini mumpung era pandemi yang kita dilarang sering-sering keluar ayo uzla ayo semeti mengheningkan cipta kita sendiri-sendiri menjernihkan kalbu kita masing-masing dengan jalan yang kita tahu saja mungkin zikir mungkin sholat mungkin puasa ayo diperbanyak apalagi ini banyak orang yang bilang ini zaman-zaman banyak kesulitan zaman-zaman harus prihatin mumpung memang zamannya prihatin kita yuk prihatin beneran ayo tirakat beneran kalau pandemahan xenopati membatasi makan membatasi tidur ya kalau kita mungkin tidak se-extrem itulah level kita level kalian ya saya tahu lah kalau disuruh terlalu dalam juga susah membatasi makan tidur mungkin kalian berat mengurangi mungkin bisa coba tidak terlalu banyak seneng-seneng agenda seneng-senengnya dikurangi agenda yang lebih serius diperbanyak agenda serius itu ya tidak cuma ngaji tidak cuma ibadah bisa belajar membaca bisa aktif lain lain yang produktif kalau tidak ada sama sekali boleh diisi dengan yang positif seperti ngaji atau yang lain tapi latihan ayo latihan prihatin demi apa ya demi keberhasilan demi kesuksesan kita demi selesai keluar dari banyak masalah saya tidak tahu teman-teman ini merasa bahwa pandemi ini masalah kita apa masalahnya pemerintah apa masalahnya orang-orang besar pernah tidak kita serius berdoa ya Allah semoga pandemi ini segera berakhir di luar doa-doa yang kita posting di medsos serius kita menghadap pada Allah melakukan tirakat melakukan ibadah mendekat pada Allah demi pandemi segera berakhir banyak orang dibidahnya masing-masing yang berkaitan sudah melakukan istiar untuk selesainya pandemi ini yang jarang terlihat adalah istiar rohaninya istiar spiritualnya kalau memang ada waktu dan teman-teman ada keinginan ayo bareng-bareng dari rumah masing-masing kita melakukan ikhtiar rohani ikhtiar spiritual agar pandemi ini cepat selesai kalau zaman dulu kan kalau ada masalah terus ada doa bersama ada kalau sekarang kan yang gitu-gitu tidak boleh nah kita bikin strategi yang berbeda kita masing-masing bareng-bareng setiap malam mendekat pada Allah demi cepat selesainya pandemi ini ya mungkin diantara teman-teman ada pandemi tidak urusan saya juga saya juga tidak kesulitan juga pandemi tidak pandemi saya biasa saja kalau memang kalian biasa saja pikirkanlah saudara-saudaramu tetanggamu orang-orang kiri kananmu yang kesulitan karena pandemi ini kalau tidak demi engkau yang hidup sudah mapan ya demi orang lain yang kesulitan istiar spiritual istiar rohani itu kan tidak membayar tidak berat tidak butuh modal cuma butuh keinginan jadi kalau istiar yang fisik istiar yang mengejar sunatullah biar kita pandemi berakhir seperti pakai masker menjaga protokol oke lah kita patuhi tapi mungkin saatnya sudah harus dimulai kita melakukan ikhtiar-ikhtiar rohani ikhtiar-ikhtiar spiritual mendekat yang sebenarnya pada Allah secara serius tidak sekedar seremonial kalau bahasanya panemban senopati tadi melakukan uslah melakukan perilaku prihatin secara sengaja prihatin dalam rangka dekat ke Allah mencari ridhonya Allah biar dikabulkan keinginan keinginan kita yang baik oke kita lanjutkan tipe pemimpin ideal nah saya lanjutkan dari baik yang paling terkenal dan paling sering dikutip dari serat wedo tomo yaitu tentang ilmu pemimpin adalah orang yang paling butuh wawasan keilmuan yang luas dan dalam ini ada bedanya antara luas dan dalam ini kita lihat dari baik pucung dalam pucung disebutkan ilmu itu dapat kita peroleh melalui laku dimulai dengan khas maksudnya khas adalah memberi kekuatan kekokohan serta harus teguh dalam melawan angkara murka jadi ilmu akan bisa hadir dalam diri kita melalui laku makanya tadi panembahan xenopati itu kalau ada waktu luang menjalani laku menjalani tirakan sehingga dia dapat ilmu kalau para sufi melakukan taskiyat itu nafas melakukan uzlah menetapi kona ah dari satu makom ke makom yang lain demi ma'rifat jadi ilmu bisa diperoleh melalui laku meskipun ada juga yang menerjemahkan ilmu itu jangan cuma teori tapi juga diterapkan karena ada yang menerjemah begitu tapi mungkin dari redaksi kalimatnya sebenarnya maksudnya adalah ilmu itu kita peroleh kalau diiringi dengan laku kalau tidak ada laku ya mungkin ilmu itu hanya berhenti di level informasi saja tidak mendalam kalau bahasanya filsafat tidak eksistensial dia tidak menubuh menubuh menjadi penciri hidup tidak menambah kualitas hidup untuk bisa ilmu itu manfaat dan maslahat dia harus diawali dengan laku untuk menjalani laku harus dimulai didasari dengan kas kas itu ada yang bilang ya ringkas dari kata akas akas itu kan serius cepat kemudian ingin segera melakukan itu akas kalau disitu dijelaskan maksudnya kas adalah memberi kekuatan memberi kekokohan harus teguh dalam melawan angkara murka hubungannya apa kas dengan angkara murka kalau kita menjalani laku nanti berhadapan dengan banyak ujian banyak kodaan yang harus dilawan kita harus tetap teguh tetap kokoh kemudian harus berani melawan angkara murka jadi ilmu diperoleh melalui laku dimulai dengan kas pemimpin yang baik tidak boleh berhenti mencari ilmu tidak boleh berhenti menajamkan diri tidak boleh berhenti menjernihkan kalbu kalau ada waktu luang seorang pemimpin silahkan menyepi sebentar menjauh sebentar melakukan muhasabah melakukan tafakur melakukan tirakat untuk nanti kembali lagi ke tengah masyarakat dengan lebih jernih dengan lebih manfaat dengan kualitas diri yang sudah naik oke terus jadi jangan lupa ilmu kalau yang pertama tadi jangan lupa tirakat terus ini saya ambil juga satu baik dari sinom salahnya sendiri yang tidak mengerti paugeran hidup itu demikian seyokianya hidup dengan tiga perkara wiryo arto winasis wiryo atau keluhuran arto atau kemakmuran winasis atau ilmu pengetahuan bila tak satu pun dapat diraih dari ketiga perkara itu habislah harga diri manusia lebih berharga daun jati kering akhirnya mendapatlah derita jadi pengemis dan terluta di baik ini kita diberitahu kewajarannya orang hidup harga yang harus dimiliki oleh orang yang hidup hidup itu membutuhkan tiga hal yaitu wiryo arto dan winasis wiryo itu keluhuran kadang juga diartikan kekuatan atau kekuasaan arto itu orang jawa kan arto itu uang tapi maksudnya kemakmuran kemudian winasis winasis kecerdasan atau ilmu pengetahuan orang hidup itu butuh keluhuran butuh kemakmuran butuh ilmu pengetahuan kalau bisa kita punya tiga tiganya kalau tidak bisa paling tidak satu kalau tidak punya semua habislah harga diri manusia katanya Mangkunagoro lebih berharga daun jati yang kering nah ini tugas kita sekarang untuk refleksi kita sudah punya modal apa modal keluhuran modal kemakmuran atau modal pengetahuan salah satu harus punya kalau salah satu punya bisa dipakai untuk mengejar dua yang lain syukur syukur tiga-tiganya sudah punya kalau sudah punya keluhuran insyaallah dengan keluhuran itu kita mudah mendapat ilmu pengetahuan juga mudah untuk mewujudkan kemakmuran kalau kita sudah punya kemakmuran insyaallah untuk menuju keluhuran atau mencari ilmu pengetahuan juga fasilitasnya ada kalau kita punya ilmu pengetahuan ya tentunya keluhuran bisa dicapai kemakmuran juga bisa dicapai tiga-tiganya penting kita harus punya setidaknya salah satunya kalau tidak punya tiga-tiganya sekaligus yuk mari berusaha biar punya paling tidak kalau ilmu kan sekarang mudah didapat hari ini era medsos era banjir informasi kalau sekedar nambah wawasan kan banyak dimana-mana biar jadi manusia yang ada harganya kalau tiga-tiganya tidak ada tiga-tiganya kita kosong ya habislah harga diri manusia itu kalimat dari kanjeng gusti pangeran adipati ario mangkun goro terus jadi tirakat kemudian kemudian ilmu kemudian modal hidup apakah itu keluhuran apakah itu kemakmuran ataukah ilmu pengetahuan ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin nah terus ini nasihat untuk anak-anak muda calon pemimpin cara mencari ilmu di zaman nanti anak muda bila mendapat petunjuk nyata tidak pernah dijalani hanya menuruti kehendaknya kakeknya akan diajari dengan mengandalkan gurunya yang dianggap pandito negoro yang pandai serta sudah menguasai makrifat jadi ini kalimatnya di jaman nanti jangan-jangan jaman kita sekarang katanya mangku negoro besok itu jaman nanti anak muda itu kalau dia dapat petunjuk menemukan informasi dapat ilmu dapat wawasan baru tidak pernah dijalani nyari kehendaknya saja nyari enaknya saja nyari senengnya saja informasi keilmuan wawasannya banyak macam-macam dia dapat petunjuk dari mana-mana bahkan dari hp-nya juga bisa dari laptop-nya juga bisa mungkin seperti itu ilustrasinya tapi tidak ada yang dijalani semuanya berhenti di pengetahuan sekedar tahu padahal tadi ilmu itu kelakone ganti laku ilmu itu nyampe level hak kul yakin kalau dijalankan tidak sekedar diketahui hak kul yakin itu ilmu yang kita alami langsung ini ilmu yang menurut imam ghozali ilmu yang derajatnya paling tinggi sementara banyak anak muda nanti itu wawasannya luas tapi tidak ada yang dilakoni berarti ilmunya ilmu level-level awal semua hidupnya hanya menuruti kehendaknya itu kalimat selanjutnya unik kakeknya akan diajari jadi kalau pulang ke rumah merasa sudah pintar kakeknya diajari dianggapnya kakeknya orang tuanya itu tidak mengerti apa-apa tidak pernah kuliah tidak pernah baca buku dengan mengandalkan gurunya yang dianggap pandito negoro yang pandai serta sudah menguasai ma'rifat kadang-kadang dia punya guru punya ustad idola punya apa lagi panutan punya dosen favorit dan macam-macam ini yang lebih diunggul-unggulkan dibandingkan orang tuanya dibandingkan kakeknya dianggap orang-orang ini lebih utama dianggap menguasai ma'rifat kalau pakai kalimat itu ini kan Wedo Tomo ini menasehati putra-putrinya mungkin mungkin beliau melihat banyak anak-anak muda diantara keluarga putra-putrinya yang belajar ilmu itu merasa pinter merasa sombong sama orang tuanya menganggap yang tua itu lebih bodoh mungkin karena tidak pernah sekolah tidak tinggi pendidikannya seperti dia tidak seperti guru-gurunya tidak seperti para pendeta yang tidak seperti para disitu kan kalimatnya pendeta tidak seperti ustad-ustad yang dia idolakan dosen-dosen yang dia favoritkan mungkin begitu dan ini menggelisahkan bagi seorang Mangkunagoro ilmu yang hanya sifatnya informatif tidak sampai level hak kul yakin sementara hidupnya mengikuti keinginannya sendiri menganggap orang-orang tua itu levelnya di bawah dia hanya percaya pada guru atau dosennya maka yang seperti ini susah diberi masukkan oleh yang tua-tua padahal pemimpin itu butuh menerima nasihat butuh belajar dari sejarah sebelumnya butuh belajar dari yang sudah ngalami langsung orang-orang tua itu kan yang mengalami hidup secara langsung kalau yang masih muda hanya ngerti teorinya dari buku-buku jadi baik ini mengajarkan wahai anak-anak muda calon pemimpin kalau punya ilmu ya jadikan bekal ilmu itu untuk meningkatkan kualitas hidupmu tidak sekedar diingat dihafalkan sementara hidupmu sendiri kamu atur dengan nafsu muhasratmu untuk menang sendiri kemudian kau juga harus mau terbuka dinasehati khususnya oleh orang-orang tua orang-orang yang sudah punya pengalaman hidup yang ilmunya sudah nyampe derajat hak kulyakin saya ulang lagi ya yang tentang hak kulyakin itu ilmu itu kan levelnya tiga ada ayinul yakin ada ilmu yakin ada hak kulyakin ayinul yakin ini ilmu yang masih butuh masih berjarak gitu aja kenapa karena dia hanya diberitahu dapat informasi dari yang lain namanya ayinul yakin kemudian naik satu level ini ilmu yakin kalau ini tidak sekedar diberitahu tapi dia juga sudah belajar sudah mendalami mencari dasarnya sendiri terus mantep namanya ilmu yakin yang paling tinggi hak kulyakin hak kulyakin ini yang sudah mengalami langsung jadi misalnya begini kalian yang belum haji misalnya diberitahu oleh gurumu bahwa di mekah sana ada namanya ka'bah dan kalian percaya karena yang memberitahu istadmu ilmu pengetahuan ini namanya ayinul yakin nanti naik satu level ilmu yakin ilmu yakin ini kamu mungkin mencari gambarnya mencari petanya kemudian melihat mengkomparasi cerita orang-orang yang pernah kesana dan lain sebagainya sehingga kamu yakin benar bahwa di sana memang ada ka'bah hak kul yakin itu kamu datang sendiri ke mekah masuk masjid il haram kemudian ikut towas di sekililing ka'bah itu pengetahuan tentang ka'bah sudah hak kul yakin ilmu itu nanti seperti ini makomnya yang paling tinggi ya yang hak kul yakin ini oke jadi para pemuda ikuti orang-orang yang banyak pengalaman orang-orang tua terus ya nah sehat selanjutnya saya ambilkan dari pucung ini kelanjutan yang tadi para calon pemimpin anak-anak muda belum cakap ilmu buru-buru ingin dianggap pandai tercemar nafsu selalu merasa kurang dan tertutup oleh pamreh sulit untuk menunggal pada yang maha kuasa jadi ini melanjutkan tadi orang-orang anak-anak muda para calon pemimpin yang ilmunya belum tuntas baru belajar sedikit-sedikit luas juga belum mendalam sampai hak kul yakin juga belum tapi mungkin karena tuntutan situasi cepat-cepat ingin tampil cepat-cepat ingin terkenal cepat-cepat ingin dianggap pandai akhirnya dia pamer ilmunya akhirnya dia so tercemar oleh nafsu tidak pernah bersyukur selalu merasa kurang tertutup oleh pamreh nah ini kondisi batinnya tiga itu karena ilmunya belum cukup ingin dianggap pandai ini kan berarti egonya nafsunya yang menang pamrehnya yang menang orang yang seperti ini sulit untuk menunggal pada yang maha kuasa orang seperti ini sulit untuk mendalam sampai ke level hak kul yakin tadi karena dia kesusu ingin dianggap pandai hidupnya terjemah oleh nafsu tertutup oleh pamreh ini orang semacam ini harus hati-hati karena ya tadi kalau ilmumu belum cukup tiba-tiba kesusu kamu ingin terkenal ingin tampil kemungkinan kelirunya besar ya kalau kamu sesat sendiri kalau menyesatkan orang lain gimana kan lebih bahaya lagi apalagi nanti kalau statusmu sebagai seorang pemimpin kalau memang belum yakin benar belum tahu benar belum mantap benar pengetahuan mu tidak harus kalian ingin tampil segera ingin terkenal segera ingin dianggap besar dianggap penting segera bentuklah dulu dirimu matangkan dulu dirimu biar engkau sendiri utama dan juga membuat orang lain tertuntun ke jalan yang utama kemudian ya ini yang terakhir ini dari Wedo Tomo ini menunjukkan cirinya orang-orang yang seperti tadi itu antara lain cirinya ilmunya sebatas mulut kata-katanya digaib-gaibkan dibantah sedikit saja tidak mau mata membelalak alisnya menjadi satu bukankah yang seperti itu pandito palsu anakku nah ini saya ambil kalau ini saya ambil dari kinanti jadi orang-orang yang belum matang tadi kalau tampil yuk ilmunya karena belum nyampe hak kul yakin hanya sebatas mulut menasihati orang tapi dia sendiri belum dalam belum menjalankan kata-katanya digaib-gaibkan ini kata-kata digaib-gaibkan itu yuk kata-katanya sok apa kalau hari ini sok spiritual ingin orang mengesankan bahwa dia dekat dengan Tuhan ingin orang terkesan bahwa dia ini masih muda tapi ilmunya dalam sekali itu mungkin maksudnya kata-katanya digaib-gaibkan jadi acting seolah-olah dia wali itu kata-katanya digaib-gaibkan semoga tidak ada diantara kita yang seperti itu dibantah sedikit saja tidak mau mata membelalak alisnya menjadi satu pokoknya dia merasa sudah besar sudah penting sudah tinggi selalu benar nah ini sindirannya beliau bukankah yang seperti itu pandito palsu anakku ini kan orang cuma acting saja jadi orang pintar sebenarnya dia belum pintar acting saja jadi wali dia belum menjalani apa-apa dibantah sedikit tidak mau jadi ini nasihat bagian terakhir ini nasihat untuk kalau para pemimpin ingin memperdalam ilmu ya harus tuntas jangan setengah setengah maka manfaatkan waktu ruang seperti panembahan xenopati tadi untuk nyepi tafakur nambah wawasan nambah ilmu memperdalam pengetahuan dan jangan kesusu buru-buru untuk tampil ingin dianggap pandai kesusu ingin berfatwa kesusu ingin punya jamaah banyak populer diikuti orang karena itu nanti akan jadi blunder oke jadi itu beberapa petunjuk tuntunan untuk para pemimpin kalau melalui serat wedo tomo nah terakhir saya ingin sedikit menengok satu naskah juga dari kanjengkusti pangeran adipati Aryo Mangkun Negoro Kapeng Sekawan yaitu serat tripomo serat tripomo ini menceritakan tentang tiga orang kesatria tiga orang pemimpin teladan yang kalau mau ditelusuri sebenarnya yang disebut ideal dan teladan itu bukan berarti tidak punya kelemahan tapi dia punya keutamaan keutamaan sikap sebagai seorang pemimpin yang bisa ditiru ini serat ini sering dikutip ketika menceritakan tentang kesetiaan kepada tanah air ketika menceritakan tentang kepatuhan kepada pemimpin menceritakan tentang keteguhan pada janji dan yang lain sejenisnya jadi Mangkun Negoro Kapeng Sekawan dalam tripomo mengambil contoh teladan tiga orang kesatria yang pertama adalah Patih Suwondo ini Patihnya Arjuna Sosor Bahu yang nama aslinya waktu muda adalah Bambang Sumantri yang kedua Kumbo Karno adiknya Rahwono adiknya Dosomuko dan yang ketiga Adipati Karno atau kadang disebut juga Adipati Karno Bah Suseno ini tiga orang tokoh dari seruat tripomo kesatria teladan dalam kepemimpinan maupun dalam kepatuhan kesetiaan cinta tanah air yang pertama Bambang Sumantri atau Patih Suwondo Patih Suwondo ini putra seorang resih dari pertapaan Ardi Sekar yang namanya Resi Suwandakmi Nama kecilnya Patih Suwondo ini Bambang Sumantri Bambang Sumantri ini digambarkan Goanteng Goagah dan dia punya seorang adik yang kebalikannya adiknya namanya Sukrosono Sukrosono ini wajahnya Raksasa jadi meskipun bentuknya digambarkan Cebol jadi Raksasa Cebol sementara kakaknya Bambang Sumantri ini Goagah nah karena putranya resih dua-duanya sama-sama sakti tapi Sukrosono yang berwajah Raksasa ini jauh lebih sakti daripada Bambang Sumantri nanti Bambang Sumantri ini mengabdi pada Prabu Arjuna Sosrobahu Raja yang juga sakti waktu melamar jadi prajurit di kerajaannya Prabu Arjuna Sosrobahu ini adiknya yang Raksasa ini ditinggal nah oleh Prabu Arjuna Sosrobahu Bambang Sumantri di uji diberi tugas untuk melamarkan seorang putri jadi zaman itu kan biasa kalau ada anaknya Raja mau nikah ada sayembara melamar yang melamar terus saling bertarung siapa yang menang dia yang dapat putri nah Bambang Sumantri dikasih tugas itu nama putrinya Dewi Citrawati nah akhirnya yuk karena sakti Bambang Sumantri ini bisa mendapatkan Dewi Citrawati sekaligus nanti dapat apa selirnya sebanyak 800 orang ceritanya begitu nah ada cerita waktu Bambang Sumantri ini dapat putri dan sekaligus selir dia ini merasa wah ini harusnya putri yang cantik dan selir selir ini harusnya aku yang memperistri aku yang dapat aku yang berjuang aku kan sakti bisa mengalahkan semuanya nah karena pamrih inilah nanti waktu dia menghadap Prabu Arjuna Sosrobahu dia terus nantang perang tapi begitu ditantang perang dan bertarung Bambang Sumantri ini kalah kalah sakti sama Prabu Arjuna Sosrobahu karena dia melakukan sedikit kesalahan tadi membantah rajanya bahkan ingin memiliki permaisurinya dia dihukum untuk memindahkan sebuah taman namanya taman Sri Wadari dari atas gunung untuk dibawa kebawah ke istana wah mau gak mau Bambang Sumantri harus menyangkupi tapi dia bingung gimana caranya membawa taman dari atas gunung diangkat ke kerajaan diangkat ke keraton nah saat Bambang Sumantri ini bingung datanglah adiknya Sukrosono Sukrosono yang sangat cinta pada kakaknya pas ditinggal kakaknya dia mencari-cari begitu ketemu kakaknya yang sedang kebingungan akhirnya Sukrosono mau membantu karena Sukrosono ini jauh lebih sakti dari kakaknya asalkan dia diperbolehkan ikut Bambang Sumantri nah akhirnya Bambang Sumantri mau Sukrosono mampu menurunkan taman dari puncak gunung ke istana dan sebagai resikonya Sukrosono ikut kakaknya di istana padahal Bambang Sumantri ini malunya luar biasa punya adik yang raksasa suatu ketika banyak putri yang melihat adiknya dan mereka merasa ketakutan oleh Bambang Sumantri adiknya diusir disuruh pulang tapi adiknya tidak mau diancamlah dengan panah terjadilah tragedi panahnya lepas dan kemudian menewaskan adiknya Sukrosono dan adiknya nanti bilang bahwa dia akan kembali semacam membalas dendam pada kakaknya lewat orang yang juga punya fisik raksasa dan nanti pada akhirnya Bambang Sumantri jadi patih namanya patih suwonto dan nanti dia akan pada saatnya bertarung dengan seorang raja dari alengkah yang teman-teman pasti sudah tahu namanya dosomuko ketika dosomuko atau rahwono ini ingin merebut istrinya Prabu Warjuna Sosrobahu tadi Dewi Citrawati yang dianggap titisannya bidadari dan nanti Prabu suwonto akhirnya tewas di tangannya rahwono yang ada cerita bahwa saat itu adiknya Sukrosono menitis pada senjatanya rahwono masuk ke dalam senjatanya rahwono oke itu cerita yang ada di serat tripomo yang tertarik teman-teman silahkanlah menjelajah kisah wayang-wayang lama dalam cerita patih suwonto atau bambang sumantri ini ada kesetiaan seorang patih kepada rajanya kalau dalam serat tripomo cirinya patih suwonto itu ada tiga yaitu guno koyo dan purun pemimpin yang baik kesatria yang baik harus punya guno punya koyo punya purun guno itu ya kalau letter lek namanya manfaat dia punya keterampilan dia punya kesaktian dia punya kemampuan kemudian koyo dia juga punya modal punya harta kemudian purun dia punya kemauan keras cirinya pemimpin tiga itu guno koyo purun tokoh kedua adalah kumbokarno ini kalau ini tidak saya ceritakan teman-teman pasti sudah kenal adiknya rahwono yang sama-sama raksasa yang sebenarnya dia tidak setuju dengan kelakuan kakaknya sehingga memilih tidur topo tapi tidur tidak peduli dengan politik tidak peduli dengan situasi pokoknya tidur karena kecewanya dia sama rahwono yang menculik istrinya rama nah nanti waktu kerajaannya diserbu meskipun dia tidak setuju dengan kakaknya dia tetap ingin membela kerajaannya dia tetap cinta tanah airnya sampai kemudian tewas dalam peperangan itu cirinya kumbokarno simbol dari cinta tanah air itu kesatria kedua dari naskah tripomo kemudian kesatria ketiga adipati karno ini simbol kesetiaan simbol keteguhan kesatria atau pemimpin itu yang utama punya kualifikasi dia harus menepati janji meskipun janjinya pahit meskipun itu kadang dilihat dengan kacamata kebenaran dia sebenarnya nabrak kebenaran itu pengalamannya adipati karno adipati karno ini harusnya anak sulung nya Dewi Gandari eh kok Dewi Gandari Dewi kunti ibunya para pendowo harusnya dia kakaknya pendowo yang paling tua cuma karena dia sejak bayi dibuang oleh ibunya diangkat oleh seorang kusir dia merasa jadi anaknya kusir meskipun darah bangsawan mengalir dalam dirinya sehingga dia mampu belajar ilmu kesaktian ilmu kanurakan setara dengan adik-adiknya dari pandowo tapi nanti waktu dia besar dia ditolong oleh Duryudono dari Kurowo dia merasa berhutang putih dan berjanji apapun yang terjadi akan membela Duryudono membela Kurowo jadi ini nanti diambil sebagai simbol kesetiaan kepatuhan pada janji pemimpin itu tidak boleh menjelah menjelih kalau sudah janji harus ditepati dan itu disimpulkan dengan kisahnya Adipati Karno sampai dia nanti tewas di tangan adiknya sendiri Arjuna jadi tiga kesatria ini sebenarnya ceritanya agak sad ending baik itu Bambang Sumantri Kumbo Karno Adipati Karno Bambang Sumantri yang tidak sengaja membunuh adiknya dan dia nanti dibunuh oleh Rahwono Kumbo Karno yang terpaksa harus tidur tapi kemudian membela tanah air meskipun tahu resikonya harus tewas dan Adipati Karno yang harus menepati janji untuk setia pada Kurowo dan melawan saudara-saudaranya sendiri inilah jalan pemimpin yang memang pahit banyak hal-hal yang tidak selurus tidak semulus yang kita inginkan hidup ini tidak selalu seperti yang kita bayangkan kesulitan kesulitan kemudian jalan ceritanya tidak selalu pas seperti bayangan tapi tetap seorang kesatria seorang pemimpin akan dianggap utama kalau dia menetapi jalan keutamaan seperti Adipati Karno tadi dia tetap dikenal sebagai seorang kesatria yang setia dan menepati janji atau Kumbokarno meskipun perang di pihak kakaknya yang angkara murga dia tetap dianggap tokoh yang utama karena cintanya pada tanah air atau Bambang Sumantri yang patuh pada rajanya patuh pada pemimpinnya meskipun mengorbankan banyak hal nah ini serat Tripomo ini serat yang diangkat oleh Kanjengkusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro tentang tiga kesatria telah dan tiga kesatria utama baik teman-teman saya kira sudah sampai kita pada waktu yang sudah kita sepakati bersama yaitu kurang lebih sekitar dua jam saya sudah bicara saatnya kita akhiri sesi kepemimpinan ada banyak nasihat ada banyak keutamaan kita dapat dari sesi bulan ini mungkin tidak dekat dekat dalam arti bisa segera kita jalankan tapi tema-tema dan isi nasihat di sesi bulan ini semoga bisa tetap kita simpan yang pada saatnya mungkin kalau teman-teman nanti terjun ke medan hidupnya masing-masing banyak hikmah yang bisa diambil banyak pedoman yang bisa dipakai baik untuk diri sendiri maupun untuk anak cucu kita besok seperti saya bilang tadi biar mereka juga tahu bahwa ada banyak sekali hazanah-hazanah keutamaan biar mereka masih bisa hidup sebagai manusia yang manusiawi sekaligus hilahi oke kurang lebihnya mohon maaf insyaallah kita ketemu lagi bulan depan di tema yang berbeda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh